Selanjutnya adalah yang bagian dari martubi'i atau mad asli adalah yang kedua adalah madi'iwad. Madi'iwad itu menggugurkan satu harukat di akhir kalimat. Menggugurkan satu harukat di akhir kalimat. Nanti anda tuliskan contohnya insyaAllah. Menggugurkan satu harukat di akhir kalimat. Contohnya. Jadi mentang-mentang di akhir kalimat. Maka jangan dipilihkan. Maka jangan dipilihkan. Panjangkan dua harukat. Jangan afwajah. Afwajah. Ya. Panjangkan. Fidinillahi afwajah. Afwajah. Sama panjangnya. Fidinillahi afwajah. Jadi seperti itu. Jadi menggugurkan satu harukat di akhir kalimat. Misalnya saya contohkan. Contohkan. Wal jibala awtada. Awtadan. Nah ini digugurkan satu ya. Jadi di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Madi'iwad itu terjadi di akhir kalimat. Wal jibala awtada. Wal jibala awtada. Wal jibala awtada. Panjangnya adalah dua harukat. Wal jibala awtada. Sama ya. Sama ya. Ta ada matubi'inya. Dan dal juga ada matubi'inya. Tanya ada matubi'i. Dal ini ada alif. Ada alif di akhirnya. Maka ini digugurkan satu. Awtadan. Jadi awtada. Jadi. Rukumnya adalah madi'iwad. Dan satu lagi ya. Madi'iwad. Yang ada hamzah di akhirnya. Nisa'an. Nisa'a. Walaupun ini tidak ada alif di depannya. Maka kita baca. Nisa'an. Tetap dibaca. Nisa'a. Dua harukat. Contohnya. Dan misalnya ada dua. Ada tanwin. Ada tak marbutuh. Akhirnya maka. Hak muamir. Soalnya. Saya tak marbutuh itu. Tak yang bulat. Berarti ini. Bukulet. Berarti harukun. Al pun dia tanwin. Baca harukun. Baik. Itu yang. Mada'iwad. Itu yang. Mada'iwad. Mada'iwad. Sampai. Mada'iwad. Terima kasih.